Banyak perempuan yang ingin menindik putingnya merasa khawatir tentang kegiatan menyusui nanti. Padahal hingga kini tidak ditemukan bukti bahwa tindikan di area puting berpengaruh negatif terhadap kemampuan menyusui. Anatomi puting yang normal pada perempuan memiliki banyak saluran susu yang menyerupai pori, bukan hanya satu lubang tunggal. Jadi nipel piercing dengan ukuran wajar dan penyembuhan yang baik tidak akan menghalangi kemampuan lo untuk menyusui. Ini baru akan terganggu jika tindikan lo bermasalah dan membentuk luka yang besar. Namun melepas perhiasan dari puting selama menyusui adalah pilihan terbaik untuk keamanan bayi lo tentunya. Melepas perhiasan akan menghilangkan resiko yang paling serius, yaitu tersendaknya bayi dengan bagian perhiasan yang terlepas. Selain itu, bayi bisa saja kesulitan untuk menempelkan mulutnya pada puting atau cedera pada jaringan lunak mulut bayi. Kekhawatiran lainnya adalah perhiasan tubuh lo bisa menjadi sumber bakteri yang bisa masuk ke tubuh bayi. Maka, saran gue, kalau lo berencana hamil satu tahun ke depan, tundalah penindikan yang membutuhkan waktu penyembuhan yang lama, seperti tindik puting. Gue Nio, lo sedang menonton Master Piercing Indonesia. Kalau ada pertanyaan yang ingin gue bantu jawab, silahkan komen di bawah. Dan sampai jumpa di video lainnya. Terima kasih telah menonton!